Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun sadarabur ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik disini saya akan Menyampaikan Informasi kepada sahabatku terkait Akrabnya ya Kadipropan Irjempir Disombo Dengan Kapolda Metro Jaya Yaitu Irjempolisi Papadil ya Nah ini menangis Ini saya bacakan dari media online Demokrasi.id dengan judul Kadipropan Perdisambo Nangis saat disambangi Kapolda Metro Jaya Kenapa? Nah itu judulnya Kadipropan Irjempir Disombo Nampak menangis Saat disambangi Kapolda Metro Jaya Irjempir Disombo Irjempir Disombo Di kantornya pada hari Rabu 13 Juli 2022 Irjempolisi Ferdisambo Tak kuasa menahan tangis Ketika berpelukan Namun belum diketahui Kenapa Irjempolisi Ferdisambo Menetiskan air mata Dalam momen tersebut Hal ini terungkap Dalam video yang diterima Oleh awak media Berdurasi 24 detik Ya Mereka Bertemu di kantor Kadipropan Irjempolisi Fadil Imran Datang ke ruang kerja Irjempolisi Sambo Sekira jam 10.00 Waktu Indonesia Barat Terlihat dari video singkat Berdurasi 24 detik Irjempolisi Fadil Memakai seragam dinas Kepolisian Begitu tiba Irjempolisi Sambo Perdi Sambo Langsung mengantiri Irjempolisi Fadil Imran Sambil berjabat tangan Kemudian Irjempolisi Fadil Imran Langsung memeluk erat Irjempolisi Sambo Sambil diusap-usap Supaya sabar Menghadapi masalah ini Tampak juga Irjempolisi Perdi Sambo Seperti menangus haru Kepundak seniornya Yang merupakan Letingan Akademi Kepolisian Akpol 91 itu Bukan cuman Insinyur Eh eh Bukan saja Irjempolisi Perdi Sambo Yang raut mukanya agak sedih Kapolda juga terlihat Wajahnya Tak kuat Menahan perasaan Yang dihadapi Ya Pak Sambo ini Akhirnya Kapolda langsung Mencium kuning Sambo Insinyur Irjempolisi Sambo Sebagai bentuk Kasih sayang Antara anggota Kepolisian Republik Indonesia Sayangnya Tidak ada pernyataan Dari kedua General Bintan II Tersebut Diketahui Brigadir C Tewas ditembak Oleh Barada E Di rumah dinas Irjempolisi Perdi Sambo Di kawasan Duren III Jakarta Selatan Pada Jumat 8 Juli 2022 Sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Brigadir J Merupakan Sopir Sang istri Irjen Polisi Perdi Sambo Sedangkan Barada E Merupakan Ajudan dari Irjen Polisi Perdi Sambo Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan Menyebut Barada E Menembak Brigadir J Karena diduga Melecehkan Istri Kadip Propam Berdasarkan Keterangan Dan barang bukti Lapangan Bahwa Brigadir J Memasuki Kamar pribadi Kadip Propam Dan Melecehkan Istri Kadip Propam Dengan Torongan Senjata Kata Brigjen Ahmad Ramadhan Senin 11 Juli 2022 Istadun Dari Demokrasi Garing Oke Nah Itulah Saudaraku Ini Informasinya Kalau kita Lihat Masalah ini Masalah Yang dihadapi Keluarga Irjen Polisi Perdi Sambo Ini Bonwai Prodang Kontra Karena Dianggap Anak Kejanggalan Kejanggalan Yang terjadi Saya Sebagai Junior Saya Sebagai Junior Selainnya Bisa Berdoa Sebagai Para senior Bisa Melalui Cobaan Ini Bisa Gimanapun Dirijen Polisi Perdi Sambo Adalah Senior Saya Dari Akpol Akademi Kepolisian Mungkin Beliau 92 Ya Akpol 92 Akkola Akpol 91 Ya Ini Senior Junior Kakak Adik Saya Juga Merasakan Kesediaan Ini Karena Ya Yang Namanya Lulusan Akademi Baik Akademi Militer Akademi Angkatan Laut Akademi Angkatan Udara Akademi Kepolisian Itu Memiliki Ya Suatu Hubungan Spesial Yaitu Hubungan Batin Ya Sebagai Senior Junior Sebagai Kakak Adik Baik Yang Masih aktif Mampu Yang sudah Purna Benar Seperti itulah Doktrin Ya Seperti itulah Doktrin Yang kami Dapat Jadi Kalau ada Senior Yang tertimpa Musibah Ya Kami yang Merasa Adik-adiknya Ini Juga Merasa Ikut sedih Yang jelas Ini adalah Sesuatu Hal Yang tidak Diharapkan Bersama Kejadian Ini Semua Sudah Terjadi Semoga Abang saya Sinur saya Irjem Polisi Ferdisambo Tetap Mabah Tetap Sabar Menghadapi Ujian ini Bagi sini Ini adalah Sebuah ujian Karena Kalau Lulusan Apol 92 Dengan Bintang 2000 Ini Sungguh Luar Biasa Karena Lulusan Akabri Baik Darat Laut Udara Pulri Yang 92 Yang bintang 2 Ini Hanya Bisa Dihitung Jari Beberapa Orang Ini adalah Peluncur Peluncur Diangkatannya Tapi Ternyata Dalam Perjalanan Karir Ada Masalah Seperti Ini Saya Mengajak Kepada Sahabat Kura Indonesia Agar Kita Bijak Dalam Menyampaikan Pendapat Ya Jangan Sampai Pendapat Kita Terarah Kepada Fitnah Kepada Fitnah Atau Mungkin Kebencian Yakinlah Bahwa Proses Hukum Itu Kita Akan Berjalan Proses Hukum Pasti Berjalan Seperti Apa Kejadiannya Yang Jelas Kalau Saya Melihat Secara Pribadi Dengan Meninggalnya Brigadul J Sebagai Seorang Meraifem Atau Syukur Jabat Ini Pasti Berimbas Kepada Jabatan Jabatan Pimpinan Pasti Ya Pasti Karena Ada Orang Meninggal Apalagi Di rumah Dinas Pasti Berefek Kepada Karir Maupun Jabatan Memikian Kita Tetap Melihat Prosesnya Seperti Apa Ya Sekali Lagi Saya Mengajak Kepada Sahabat Indonesia Agar Jangan Kita Berasumsi Yang Akhirnya Meninggal Menimbulkan Fitnah Kita Lihat Bagaimana Proses Hukum Karena Kapolri Sudah Turun Tangan Komponas Sudah Turun Tangan Semua Pejabat Pejabat Di Polri Sudah Turun Tangan Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Sehingga Kita Tunggu Hasilnya Demikian Kawan Bagikan Video Sekali Lagi Saya Doakan Semoga Sinor Saya Abang Saya Dan Keluarganya Urjen Perdisambo Dapat Melalui Ujian Ini Cobaan Ini Setiap Orang Mesti Melalui Ujian Dan Cobaan Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka NKRI Mati 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 Mati